Jaksaan Agung menetapkan Joko Sugiyarto Chandra alias Joko Chandra sebagai tersangka pemberi suap ke Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum Hari Setiawono menyatakan Joko Chandra dijerat dengan sangkaan pasal 5 Undang-Undang Tipikor. Pemberian suap diduga berkaitan dengan perpohonan peninjauan kembali dan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung. Pemberian hadiah atau janji itu terjadi dalam rentang waktu November 2019 hingga Januari 2020. Hari menyebutkan fatwa diurus dengan tujuan agar Joko tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagi Bank Bali. Pinangki diduga menerima suap 500 ribu dolar AS. Ternyata penyidik mendapatkan fakta untuk mendapatkan fatwa itu sehingga kepada para tersangka disangka melakukan perbuatan yang ada hubungannya dengan pengurusan fatwa. Apakah yang diinginkan kira-kira bahwa TSK JST ini, ini statusnya adalah terpidana. Kira-kira bagaimana caranya mendapatkan fatwa agar tidak dieksekusi oleh eksekutor yang dalam hal ini jaksa. Jadi konspirasinya atau dugaannya adalah perbuatan agar tidak dieksekusi oleh jaksa meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Kira-kira seperti itu.